Saudara banyak yang mengaitkan urusan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ada hubungannya dengan urusan politik. Kalau tidak mau, suka tidak suka, sepertinya demikian. Indikasi ini tampak dari dugaan renggangnya hubungan Presiden Jokowi Dodo dengan Partai Politik Pendukung Utama Jokowi, yakni PDI Perjuangan. Publik menyimpulkan demikian karena pernyataan Jokowi ini menyeratkan kekesalan serta absennya PDI Perjuangan dalam sejumlah pertemuan politik yang dihadiri oleh Jokowi Dodo. Belum lagi hubungan yang makin mesra antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Salah satu pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang menyeratkan kekesalannya, yakni saat ia mengaku pusing selama dua minggu terakhir karena masalah sepak bola yang berujung batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Presiden bahkan menyayangkan hal ini, padahal semua persiapan ini sudah dilakukan selama tiga tahun. Bahkan Presiden mengungkap, sebelumnya kepala daerah yang wilayahnya dijadikan tempat bertanding dan terlibat sebagai penyelenggara telah menandatangani kesepakatan dengan FIFA. Urusan bola ini memang pusing saya dua minggu ini gara-gara bola, pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk, itu juga ada tanda tangan juga. City House, komitmen ada semuanya, tanda tangan, tanda tangan. Menyimak pernyataan kekesalan Jokowi ini, apakah ini sebuah sindiran bagi dua kepala daerah kawan Jokowi yang juga berasal dari PDI Perjuangan yang dengan mengejutkan saat penyelenggaraan Piala Dunia U20 sudah dekat menyatakan untuk menolak kehadiran Timnas Israel U20. Jika ini memang betul-betul sindiran, pantas saja ini dialamatkan karena Piala Dunia U20 yang jadi agenda besar Jokowi ini gagal, sodara. Dugaan kerenggangan hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan ini juga sepertinya merembet ke keluarganya. Di saat putra sulung Presiden Jokowi Dodo yang juga wali kota Solo, yakni Gibran Raka Buming Raka, saling sindir dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiyatmo. Seperti diketahui, sodara, sebelumnya Gibran ini merasa kesal dengan penolakan dua kepala daerah dari PDI Perjuangan kepada Timnas Israel U20. Menurutnya, itu merugikan kota Solo yang sudah bersiap jadi salah satu kota penyelenggara. Dari sikap Gibran itulah. Kemudian Ketua DPD PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiyatmo, menyebut Gibran ini belum paham soal konstitusi karena belum lahir saat konstitusi negara dibuat. Nah, setelah beberapa hari status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang dicabut oleh FIFA. Presiden Jokowi Dodo menghadiri acara Silatur Rahmi Ramadan bersama dengan lima ketua umum partai politik. Ada juga koalisi pemerintahan di kantor DPP PAN di Pancoran, Jakarta Selatan. Dan pertemuan Silatur Rahmi ini dihadiri oleh ketua umum partai Gerindra. Ada juga Golkar, PKB, P3 dan juga Partai Amanat Nasional itu sendiri. Pertemuan ini kemudian disinyalir membicarakan mengenai pembentukan koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Presiden Jokowi Dodo bahkan menyatakan KIB dan KKIR cocok untuk berkoalisi. Saya hanya bilang cocok gitu. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Dugaan publik soal renggangnya hubungan Jokowi Dodo dan PDI Perjuangan kembali mencuat saudara saat ketua umum Megawati Soekarno Putri yang diundang PAN dalam acara Silaturahmi Parpol tidak hadir bersama dengan Jokowi Dodo. Padahal ya, dalam berbagai kesempatan, Jokowi dan Mega memang selalu tampak bersama sebagai presiden yang diusung oleh partai politik utamanya. Namun kemudian dugaan publik ini ditepis oleh petinggi PDI Perjuangan. Wakil Sekretaris Jenderal DPP-PDI Perjuangan Arief Ibuwo menjelaskan ketidakhadiran Megawati Soekarno Putri karena ketua umumnya itu sedang berada di luar negeri. Secara lengkap, bahkan saudara Arief ini menjelaskan Ibu lagi di luar negeri yang diundang ketua umum. Saya ini wakil sekjen, bukan ketua umum. Maka yang wajib hadir adalah ketua umum. Kata Arief seperti yang dilansir oleh Kompas.com. Kendati dugaan publik itu coba ditepis oleh PDI Perjuangan, tetap saja ketidaknyamanan Jokowi Dodo dengan gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini tampak di depan publik. Apalagi, saudara, publik tahu betul dua kepala daerah dari PDI Perjuangan yakni ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pernowo dan juga Gubernur Bali Iwayan Koster dituding jadi penyebab gagalnya hajatan besar sepak bola dunia di Indonesia itu. Dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh DPP-PAN misalnya, ketika menghadirkan semua ketemu partai politik, bahkan PDIP juga diundang katanya, tapi tidak hadir. Ini kan menjadi penegas betapa antara PDIP dengan Jokowi itu tidak sedang baik-baik saja hubungan politiknya. Di mana Jokowi sedang kelihatan sedih dan tidak nyaman ketika Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan sepak bola U20. Ini tentu menjadi kabar buruk bagi Jokowi yang sudah bertahun-tahun lamanya mempersiapkan untuk menjadi tuan rumah yang baik. Tapi the end of the day-nya justru ada penolakan dari sejumlah Gubernur dari PDIP yang notabene-nya adalah teman-temannya Jokowi sendiri. Belum lagi, Saudara Jokowi Dodo ini belakangan sering bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindera Prabowo Subianto dibandingkan bersama dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Prabowo ini kerap ikut dalam beberapa kesempatan bersama Jokowi Dodo. Prabowo Subianto menganggap ajakan Jokowi Dodo yang membawa dirinya melakukan kunjungan kerja ini sebagai bentuk didikan untuk mengurus negara. Jokowi bahkan sempat memuji kalau elektabilitas Prabowo ini naik karena kinerja Prabowo dan Partai Gerindra. Mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya. Saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, ya karena beliau sendiri kan Gerindra. Saya hanya berpikirin, jangan-jangan Pak Jokowi tadi aja. Restu yang sepertinya sudah dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo bahwa Prabowo lah sepertinya yang dianggap pantas untuk menggantikan dirinya memimpin negara. Sementara Prabowo Subianto juga membuka peluang terbentuknya koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Prabowo menyebut, ada kesamaan pemikiran antara Gerindra, PKB, Golkar, P3 dan juga PAN. Komunikasi intens terus dilakukan oleh lima ketua umum partai politik ini. Prabowo Saudara bahkan menyebut jika telah masuk dalam tim Jokowi. Banyak yang bilang termasuk Presiden Jokowi Dodo agar jangan mencampur adukan sepak bola dengan politik. Tapi itu sepertinya ya hanya jadi angin berbisik saja. Karena dengan lantang sepak bola di Indonesia berkali-kali dijadikan komoditas politik. Itu tidak dilarang. Asalkan politik juga dengan sehat bisa membangun sepak bola sehingga menyenangkan publik. Sedangkan urusan internal partai politik sebaiknya tidak menyeret sepak bola sebagai olahraga. Primadona Publik Indonesia.